Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis, tidak subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap, ingat subscribe itu gratis, gratis, kakak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, kamu semua nonton. Halo sahabat ong kepo, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran, sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah men-subscribe channel ini, dan bagi yang belum, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Hepper berhasil mencuri perhatian publik tanah air, perankan Ken di sinetron love story di serius, Giorgino Abraham disebut Yasmin Hepper mood booster di lokasi syuti, sukses perankan pacar Yasmin Hepper di love story di serius. Kepesona tampan Giorgino Abraham, sukses bikin salpok kaum hawa, pria yang kerap di sapa Gio, ini tak ragu memuji pemeran maudi di sinetron terbaru SCTP. Bahkan ia berulang kali menyebutkan pasangan mainnya di seria tersebut, memiliki paras yang sangat cantik. Banyak banget sih, dia humble banget, dia sayang sama semua orang, ujar Giorgino Abraham. Sebelum bermain di sinetron love story di serius, Giorgino Abraham sudah lebih dulu dikenal saat bermain di film bumi manusia dan sinetron anak jalanan. Sering berpindah-pindah negara, membuat ia harus menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, dan kemudian pindah ke Indonesia untuk meraih impiannya berkarir di dunia entertainment. Meski sempat ditentang sang ayah, karena dinilai tak memiliki bakat di bidang tersebut, namun ia sanggup melaksanakan syarat dari ayahnya, yaitu pasca pindah ke Indonesia. Namun selama satu tahun, tidak mendapatkan pekerjaan, ia harus kembali ke Australia. Nyatanya, ia berhasil memenuhi syarat tersebut. Belum sampai satu tahun, ia sudah berhasil membintangi sebuah film yang berjudul Tendangan dari Langit. Film ini menjadi debut pertamanya yang sangat sukses, dan membuat ia menerima banyak tawaran bermain sinetron, dan juga film lainnya. Kesibukan kian bertambah, dan membuat menetap di Jakarta. Kesuksesannya di film pertama, membuat ia kembali mendapat tawaran untuk membintangi sinetron, maupun film di tahun yang sama. Karirnya makin naik daun, saat ia membintangi sinetron berjudul Aku Anak Indonesia. Ia juga berhasil membintangi film yang berjudul Bumi Manusia. Film tersebut berhasil dipasarkan, dan membuat namanya makin bersinar di dunia entertainment. Selain sibuk menjadi seorang aktor dan model, ia juga merambah ke dunia tarik suara. Memiliki suara yang merdu, membuat ia berhasil mengeluarkan singa yang berjudul Selalu Ingat Kamu di tahun 2017, dan telepati di tahun 2019. Ia juga sangat mencintai Moge, ia mempunyai koleksi Moge yang bernama Harley Davidson. Ia juga telah bergabung dalam komunitas Moge, dan sering berkumpul dengan teman-temannya, sesama pecinta Moge. Terima kasih telah menonton!